Intro Wanita pertama penyenang gelar Ummul Mu'minin ibu dari umat muslim adalah Khadijah binti Huwailid radiyallahu anha, istri pertama Rasulullah yang lahir 15 tahun sebelum tahun gajah. Nasabnya mulia di kalangan Qurais dan wanita yang paling tinggi kemuliaannya. Khadijah binti Huwailid radiyallahu anha memiliki kesucian dari perbuatan buruk yang menjadi inti peradaban zaman jahiliyah. Beliau tidak seperti wanita di masa itu karena tidak berperilaku jahiliyah 65 tahun sebelum Rasulullah s.a.w. menerima wahyu pertama. Itu sebabnya para penduduk makah menjulukinya At-Duhirah atau wanita suci. Ia seorang saudagar wanita yang sukses dengan harta yang melimpah. Dipersuntik oleh Rasulullah di saat usianya 40 tahun. Sementara Muhammad s.a.w. berusia 25 tahun. Selama menikah dengannya, Rasulullah tidak pernah memadu dengan wanita lain hingga wafatnya Khadijah. Kedudukan yang mulia serta keutamaannya di hati Nabi begitu mendalam. Hingga Rasulullah mengatakan, sesungguhnya dia adalah sebaik-baik teman hidup. Dari pernikahannya dengan Rasulullah, Khadijah binti Huwaili t.a.w. dikaruniai keturunan pertama anak laki-laki yang bernama Qasim. Oleh karenanya, Rasulullah s.a.w. dipanggil Abu Qasim. Kemudian lahir Zainab, lalu berturut-turut Ruqayyah, Ummu Qulthum, Fatimah, serta Abdullah. Namun seluruh anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Tetapi seluruh anak wanitanya menjumpai masa Islam. Dan seluruh putri beliau masuk agama Islam dan ikut hijrah menuju Madinah. Semua putra-putri beliau bertemu langsung dengan Khadijah, kecuali Fatimah r.a.w. karena sang bunda wafat beberapa bulan setelah kelahirannya. Sifatnya sangat baik. Imam Az-Zahabi mengatakan, Khadijah seorang yang sangat berakal lagi terhormat. Teguh beragama terjaga dari sifat geji lagi mulia yang termasuk penghuni surga. Nabi Muhammad s.a.w. selalu memujinya dan mengangkatnya melebihi istri-istrinya yang lain. Sampai-sampai membuat Aisyah r.a.w. berkomentar, Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya, melebihi kecemburuanku pada Khadijah. Perannya demikian besar dalam kehidupan dan dakwah Rasulullah s.a.w. Dialah orang pertama yang beriman dan percaya kepada Rasulullah sebelum ada seorangpun yang beriman. Selalu meneguhkan Nabi s.a.w. Itu sebabnya Allah menyuruh Rasulullah supaya memberi kabar gembira kepada Khadijah dengan rumah di surga dari emas yang tidak ada kebisingan serta rasa capek di dalamnya. Kemuliaannya dan ketulusannya mendampingi Rasulullah s.a.w. membuat malaikat mengucapkan salam kepadanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.w. Rasulullah s.a.w. menceritakan Pada suatu ketika Jibril mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang bersamanya sebuah benjana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Rabnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising, dan merasa capai. As-Suhaili menjelaskan hadith ini bahwa Khadijah binti Khuailid r.a.w. mendapat rumah di surga yang terbuat dari batu permata. Karena beliau telah mengumpulkan berbagai sarana dakwah Rasulullah. Ia pionir terdepan yang beriman kepada suaminya. Sikapnya tenang dan tidak pernah merasa capai dalam membela dan memperjuangkan agama Allah. Dan yang menjadi catatan selama berumah tangga dengan Rasulullah, Khadijah tidak pernah berkata-kata dengan nada tinggi kepada sang suami. Tidak pernah membuat Nabi merasa capai dan pantang baginya mengganggu dan turut campur urusan Nabi. Nasab keturunannya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek keempat, yaitu Qusai bin Kilab. Sedangkan dari jalur ibunya bertemu dengan nasab Nabi pada kakek ke-8, yaitu Lu'ai bin Ghalib. Sebagai wanita yang banyak harta, Khadijah binti Khuailid menawarkan kepada Nabi Muhammad untuk membawa dagangannya ke negeri Syam. Bersama budaknya yang bernama Maisaroh. Tak kala Nabi pulang dengan membawa keuntungan yang sangat banyak dan beliau mendengar kejujurannya, Maka Khadijah terpikat dengan Nabi, sehingga ia berharap bisa dipersunting oleh Rasulullah SAW. Nabi pun menikahinya dengan mahar 20 ekor unta betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Khazana, Encyclopedia Islam Dunia kembali hadir. Semoga tayangan hari ini bisa menjadi inspirasi. InsyaAllah. Pemirsa, Khadijah binti Khuailid radiyallahu anha adalah pendamping Rasulullah SAW ketika pertama kali menerima wahyu di Gua Hira. Dalam sebuah hadith dalam riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat sebuah paparan lengkap bagaimana keadaan Rasulullah SAW saat menerima wahyu. Surat Al-Alaq, ayat pertama hingga kelima. Saat wahyu pertama itu turun, Rasulullah SAW memperolehnya melalui mimpi saat tidur. Mimpi itu kemudian terjadi dan nyata pada keesokan harinya, persis seperti yang diimpikan. Kemudian diceritakan pada akhir hadith ini, maka beliau langsung pulang dalam keadaan ketakutan. Lalu masuk ke dalam rumah, menemui istrinya Khadijah binti Khuailid sembari mengatakan padanya, Selimuti aku, selimuti aku. Maka, Khadijah menyelibutinya sampai rasa cemas yang ada pada diri Rasulullah SAW hilang. Setelah itu, Rasulullah menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada Khadijah. Sungguh, aku sangat khawatir terhadap keselamatan diriku. Lalu, Khadijah menenangkan sang suami tercinta. Demi Allah tidak, Allah tidak akan mencelakaimu. Karena engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Membantu orang, menyantuni fakir, membuliakan tamu, dan senang membantu. Lalu, Rasulullah SAW dibawa pergi oleh Khadijah ke tempat Warakah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzzah. Saat itu, Warakah sudah berusia lanjut. Seorang Nasrani, anak dari Paman Khadijah. Warakah mempunyai kemampuan baca tulis bahasa Ibrani. Bahkan ia mampu menulis Injil dengan bahasa Ibrani seperti yang Allah kehendaki. Tiba di rumah Warakah bersama sang istri tercinta, Muhammad SAW menceritakan seluruh pengalaman yang ia alami. Mendengar penuturan Muhammad SAW, Warakah terkejut dan langsung berkata, Ini adalah Malaikat Jibril yang datang pada Nabi Musa AS. Sekiranya aku masih kuat pada saat itu. Sekiranya aku masih hidup tak kalah kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW merasa heran. Lalu menanyakan padanya, Apakah mereka akan mengusirku? Warakah menjawab, Tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang engkau bawa, Melainkan pasti akan mendapat cobaan. Kalau seandainya aku menjumpai hari di mana kamu diusir, Pasti aku akan membela serta menolongmu. Sejak peristiwa itu, Tak ada lagi wahyu yang turun pada Muhammad SAW, Hingga wafatnya Warakah bin Naufal. Masa itulah yang disebut dengan, Inqita' al-Wahyi, Atau, Masa terputusnya Wahyu. Ahlak terpuji dari Khadijah binti Huwaili RA adalah keikut sertaannya bersama Nabi Muhammad SAW, Baik dalam suka maupun duka. Beliau dengan tabah mendampingi Rasulullah SAW, Saat menghadapi ujian berat. Saat itu, Kaum Quraish memblokad Rasulullah dan keluarga besarnya di lembah Abu Talib, Hingga mereka kehausan dan kelaparan selama tiga tahun. Di masa sulit itu, Keluarga besar Rasul terpaksa memakan daun pepohonan. Akibatnya, Kesehatan Khadijah memburuk, Hingga akhirnya, Khadijah, Wanita suci yang amat dicintai Rasulullah SAW, Meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Khadijah binti Huwaili RA, Wanita terbaik yang pernah dimiliki umat ini, Sebagai mana yang ditegaskan dalam sebuah hadith, Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Abdullah bin Ja'far RA, Dia bercerita, Aku pernah mendengar Ali ketika di Kufah. Beliau mengatakan, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Wanita terbaik yang pernah ada, Ialah Maryam Putri Imran, Dan Khadijah. Khadijah RA, Termasuk wanita yang paling dicintai oleh Muhammad SAW. Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Dari Aisyah RA, Dia berkata, Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap istri-istri Nabi, Melebihi kecemburuanku terhadap Khadijah. Dan aku belum pernah berjumpa dengannya. Akan tetapi, Beliau sering sekali menyebutnya. Terkadang beliau menyembeli kambing, Lalu memotong-motong dan mengirim pada teman-teman Khadijah. Sampai pernah aku mengatakan padanya, Seakan-akan tidak ada wanita lain di dunia ini, Kecuali Khadijah. Maka beliau menjawab, Sesungguhnya, Dia itu wanita begini dan begitu, Darinya aku dikaruniai anak. Dalam salah satu riwayat dikatakan, Sesungguhnya, Aku dikaruniai buah hati darinya. Masih dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Terdapat sebuah riwayat dari Aisyah. Dia bercerita, Pada suatu hari, Halah binti Khuailid saudari Khadijah meminta izin pada Rasulullah s.a.w. Untuk masuk ke rumah. Maka beliau menjadi teringat dengan suara istrinya Khadijah. Dan beliau mengatakan, Allahumma halah binti Khuailid. Dari situ kata Aisyah, Timbul kecemburuanku. Sehingga aku berkata, Kenapa engkau selalu ingat pada wanita tua itu yang sudah mati, Sudah tua, Jomoh lagi. Sedangkan engkau telah diganti oleh Allah dengan wanita yang lebih baik. Mendengar perkataan Aisyah r.a. Rasulullah s.a.w. Langsung menyahut. Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya. Hadith riwayat Ahmad. Khadijah binti Khuailid radiyallahu anha meninggal pada bulan Ramadhan 10 tahun setelah kenabian. Ada yang mengatakan 8 tahun. Ada yang bilang 7 tahun. Beliau tinggal bersama Nabi Muhammad s.a.w. Selama 25 tahun. Beliau dikubur di Hajun. Dan tahun kematiannya disebutkan dalam sirah Nabi dengan tahun kesedihan. Kesedihan yang sangat dalam. Yang dirasakan oleh Rasulullah s.a.w. Saat harus berpisah dengan istri tercintanya. Khadijah binti Khuailid. Semoga Allah s.w.t. meriduai bunda kaum muslimin Khadijah. Serta membalas segala kebaikannya untuk Islam dan kaum muslimin. Dengan sebaik-baik balasan. Namanya Aisyah binti Abu Bakr as-Siddiq. Istri tercinta Rasulullah s.a.w. Beliau lahir 4 tahun setelah masa kenabian. Ibunya bernama Ummu Roman binti Amir bin Uwaimir bin Abdishams bin Kinanah. Rasulullah s.a.w. menikahi Aisyah 2 tahun sebelum hijrah. Pernikahan ini menjadi ikatan suci yang mengukuhkan gelar Aisyah menjadi Ummul Mu'minin. Tak kala itu Aisyah r.a.w. masih berumur 6 tahun. Dan Rasulullah s.a.w. membangun rumah tangga dengannya setelah berhijrah. Tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-2 Hijriah. Dan ia sudah berumur 9 tahun. Aisyah r.a.w. mengisahkan. Rasulullah s.a.w. menikahiku setelah meninggalnya Khadijah. Sedang aku masih berumur 6 tahun. Dan aku dipertemukan dengan beliau tak kala aku berumur 9 tahun. Para wanita datang kepadaku. Padahal aku sedang asik bermain ayunan dan rambutku terurai panjang. Lalu mereka menghiasiku dan mempertemukan aku dengan Nabi s.a.w. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian biduk rumah tangga itu berlangsung dalam suka dan duka selama 8 tahun 5 bulan. Hingga Rasulullah s.a.w. meninggal dunia pada tahun 11 Hijriah. Saat Rasulullah s.a.w. wafat, Aisyah baru berumur 18 tahun. Aisyah r.a.w. seorang wanita berparas cantik berkulit putih. Ia sering dipanggil dengan sebutan Hulairah yang artinya si pipi merah. Selain cantik, Aisyah r.a.w. juga wanita cerdas. Allah s.w.t. telah mempersiapkannya untuk menjadi pendamping Rasulullah s.a.w. Beliau mengemban amanah risalah yang akan menjadi penyejuk mata dan pelipur lara bagi diri Rasulullah s.a.w. Suatu hari, Jibril memperlihatkan kepada Rasulullah s.a.w. gambar Aisyah pada secari kain sutra berwarna hijau. Sambil berkata, Ia adalah calon istrimu kelak di dunia dan di akhirat. Hadis Riwayat Akhtirmizi Aisyah r.a.w. seorang pendamping yang selalu siap memberi dorongan serta motivasi kepada suami tercintanya. Di tengah beratnya medan dakwah dan permusuhan dari kaumnya, Aisyah r.a.w. juga tampil menjadi seorang penuntut ilmu. Beliau senantiasa belajar dalam Madrasah Nubuah. Sungguh sebuah kemuliaan karena menimba ilmu langsung dari sumbernya. Aisyah r.a.w. tercatat termasuk orang yang banyak meriwakan hadith dan memiliki keunggulan dalam berbagai cabang ilmu. Di antaranya, ilmu fiqih, kesehatan, dan syair ahram. Setidaknya sebanyak 1.210 hadith telah beliau riwayatkan dan telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. 174 hadith hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari serta 54 lainnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga para sahabat kibar, tak kala mendapatkan permasalahan, mereka datang dan merujuk kepada Ibunda Aisyah r.a.w. Suatu hari, orang-orang Habasyah masuk masjid dan menunjukkan atraksi permainan di dalam masjid. Lalu Rasulullah s.a.w. memanggil Aisyah. Wahai Humairah, apakah engkau mau melihat mereka? Aisyah r.a.w. menjawab, Iya. Maka Nabi s.a.w. berdiri di depan pintu. Lalu aku datang dan aku letakkan daguku pada pundak Rasulullah s.a.w. Dan aku tempelkan wajahku pada pipi beliau. Lalu ia mengatakan, Di antara perkataan mereka tatkala itu adalah, Abul Qasim adalah seorang yang baik. Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, Apakah sudah cukup wahai Aisyah? Aisyah r.a.w. menjawab, Jangan terburu-buru wahai Rasulullah. Maka beliau pun tetap berdiri. Lalu Nabi s.a.w. mengulangi lagi pertanyaannya, Apakah sudah cukup wahai Aisyah? Namun, Aisyah r.a.w. tetap menjawab, Jangan terburu-buru wahai Rasulullah s.a.w. Aisyah mengatakan, Sebenarnya bukan karena aku senang melihat permainan mereka. Tetapi aku hanya ingin memperlihatkan kepada para wanita, Bagaimana kedudukan Nabi s.a.w. terhadapku, Dan kedudukanku terhadapnya. Hadith Riwayat An-Nasai Aisyah r.a.w. bercerita, Suatu waktu, Rasulullah s.a.w. datang untuk menemuiku. Saat itu aku sedang bermain-main dengan gadis-gadis kecil. Lalu Rasulullah s.a.w. bertanya kepadaku, Apa ini wahai Aisyah? Lalu aku katakan, Itu adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap. Maka Nabi s.a.w. pun tertawa. Hadith Riwayat Ibnu Sa'ad Suatu hari, Rasulullah s.a.w. berlomba lari dengan Aisyah. Dan Aisyah menang. Aisyah bercerita, Nabi s.a.w. berlari dan mendahuluiku. Namun aku mengejarnya hingga aku mendahulunya. Tetapi tak kala badanku gemuk, Nabi s.a.w. mengajak lomba lari lagi. Namun beliau mendahuluhiku. Kemudian beliau mengatakan, Wahai Aisyah, Ini adalah balasan atas kekalahanku yang dahulu. Hadith Riwayat Tabrani Aisyah r.a.w. satu-satunya istri Nabi s.a.w. Yang masih gadis saat menikah dengan Rasulullah s.a.w. Ini berbeda dengan istri-istri Rasulullah s.a.w. yang lain. Saat dinikahi Rasulullah s.a.w. mereka berstatus janda. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya berada dalam dekapanku. Serta beliau dikuburkan di rumahku. Para malaikat menaungi rumahku. Al-Quran turun sedang aku dan beliau berada dalam satu selimut. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari atas langit. Aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Rasulullah s.a.w. pribadi sempurna suri tauladak. Mengikuti perilaku dan tindakannya bagian dari salah satu ibadah. Maka inilah paparan sunnah Rasulullah s.a.w. dalam berumah tangga. Baginda Nabi s.a.w. mencontohkan bagaimana memberikan yang terbaik untuk istri-istri beliau. Seorang istri yang cantik dan soliha sebagai menasabda Nabi adalah sebaik-baik perhiasan. Kesetiaan dan pendampingan Khadijah r.a.w. adalah perisai Rasulullah s.a.w. dari rasa takut, cemas, dan gundah. Keberadaan Khadijah menjadi topangan kekuatan Muhammad s.a.w. untuk memerangi budaya jahiliah di Mekah. Rasulullah s.a.w. menempatkan Khadijah binti Khuailid sebagai istri yang paling mulia. Cinta Rasulullah s.a.w. kepada Aisyah r.a.w. berangkat dari wahyu Allah s.w.t. Meski manja dan pencemburu, Rasulullah amat mencintai Aisyah r.a.w. Peginda Nabi paham benar dengan tabiat wanita yang senang dimanjang. Dan Rasulullah memperlakukan Aisyah r.a.w. dengan mesra, lembut, dan penuh kasih sayang. Julukan si pipi merah mengalun lembut dari lisan beliau. Maka inilah salah satu sunnah Nabi ketika memperlakukan pasangan. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kami. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan islami Anda. Sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadith menjadi semakin terang. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.